What's up basketball fans, balik lagi bersama Ruki Padilla kita sekarang kembali lagi di segmen next inline dan di sebelah kiri gua nih mungkin salah satu pemain SMA terhebat nih di Jawa Tengah nih Mario Davidson, Mario apa kapan Mario? Baik oh Baik ya, waduh Mario nih orangnya pendiem nih ntar gua paksa-paksa suruh ngomong Mario, main basket nih, kalau yang belum tau Mario ini adiknya Andre Adriano dari Satya Wacana ini main basket gara-gara koko atau pengen basket sendiri? Gara-gara keluarga sih, dulu soalnya mama papa keluarga semua mama, papa, o-o, terus ya ikut aja pengen jadikan mereka mengikuti nah waktu kalau dirumah gitu pernah gak sih one on one lawan koko gitu? pernah lah pernah kalah? kalah berarti koko masih lebih jago ya koko Adriano ya tapi Mario sendiri sekarang di Jawa Tengah umur 17 ya? iya 17 umur 17 biasanya main posisi? 1 sama 2 1 sama 2, nah ini sekarang kalau di Jawa Tengah tinggal ya, berarti main di SMA apa? di SMA Karangburi ikut DBL berarti ya? nah kemarin kan ikut DBL Camp pengalaman ikut DBL Camp kemarin gimana? capek karena gua liat kayak jadwalnya padat banget ya dan juga pelatihnya kayak lumayan galak-galak ya pengalamannya untuk Mario Watt itu gimana? ya pengalaman sih hari pertama tuh capek banget sih terus yang hari kedua udah agak gak capek kayak cuma individual skill sama offense defense sama main game gitu nah ke Amerika kemarin ini ngerasain udara Amerika sama udara Jakarta beda? apa udara jateng? lebih seger ya? di Amerika waktu itu makan apa aja nih? makan banyak burger? iya ini malu-malu nih gue pancing-pancing nih pertanyaannya biar santai dikit nah di Amerika waktu itu kan main lawan beberapa tim high school ya di sana itu gimana kalau Mario sendiri liat pemain di Amerika tuh lebih apa sih? lebih kuat atau skillnya lebih bagus atau gimana? ya lebih kuat padahal masih SMP tapi udah bisa ngedang-ngedang semua lu bukan bisa ngedang juga? belum tapi megang ring bisa gak? bisa nah Mario sekarang kita ngomongin di Prapon nih Prapon sekarang kan Mario lagi main buat Jawa Tengah di Prapon katanya pemain paling muda nih kalau paling muda gini sering dikerjain gak temen-temennya? pernah tuh sama eh siapa? yang mana? Devin 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 gak keliatan mukanya tapi si Devin nih dikerjain apa? seru apa angkat tas? iya parah nih Devin paling senior disini? iya senior eh? Ramdan siapa? Ramdan Ramdan ini ini sate wacana lu bukan sini? kayaknya gue pernah Pasifik oh iya pantesan kelihatannya nah sekarang kan kalau gue bilang nih kalau gue nonton waktu itu di DBLM gue sempet liat pemain kan lu tipe-tipenya kayak scorer gitu nah kalau lu di satu game pernah paling banyak nyetak berapa poin? 65 poin 65 poin? itu di Jateng tuh? di waktu SMP sih main pertandingan lap cup bisa inget apa tuh dari game itu? nembak lempar apa aja masuk? layup-layup terus sih n1 n1 terus suka ngedrive juga ya nah sekarang nih kan abis ini mungkin mau kuliah ya tapi Mario sendiri gue ngomong Adriano hampir gue sebut namanya Adriano tapi Mario sendiri ntar cita-citanya dari jadi pemain basket mau lanjut terus sampe pro atau gimana? iya kalau terlalu nama Tuhan Yesus bisa lah sampe pro amin tapi kalau pemain favorit di IBL Koko sendiri apa ada pemain favorit lainnya di IBL? Koko aja lah takut diomelin deh kayaknya ya oke Mario thank you banget deh udah mau diinterview walaupun malu-malu tapi gue pengen memperkenalkan Mario Davidson kepada banyak fans basket di Indonesia karena menurut gue waktu gue nonton dia di IBL Cam juga susah terjago juga sih main pas gue liat gila poinnya banyak banget dan dia explosive aja kalo bisa liat kalo kapan-kapan yang tinggal di Jateng atau yang bisa mau nonton Mario Davidson kalian harus nonton sih so guys itu aja interview gue dengan Mario Davidson jangan lupa ya untuk follow dia nih di Instagram add apa nih? add Mario Davidson underscore oke mukanya mirip banget kan sama Andri Adriano kan gila kayaknya kembar kalo gue so guys thank you banget yang udah nonton jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment dan jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching we'll see you guys next video peace